bisa aja makan pisang nih kok makan pisang mas ya dibuka terus makan iya iya mas aku bukain kamu liatin aja buka ya mas wah ternyata bener sep kayak pisang dalamnya putih dan lurus eh sabar ya mas enak lebih buka semua kurang buka hasilnya ini mas resep enggak tani yang bawah udah ngamuk siapa ternyata jadi janda itu enggak enak ya udah lama banget aku jadi janda tapi kok tetap aja nggak ada cowok yang ngapelin aku padahal aku juga enggak jelek-jelek amat perasaan aku juga cantik aduh ah semoga aja ada cowok yang ngapelin aku hmm wah baru aja aku ngomong udah jadi kenyataan Mas Paijo Mas Paijo pasti mau ngapelin aku ya iut nyata ih kok nyariin iut terus sih kan aku disini ada Mas aku juga lebih cantik daripada iut loh Mas nggak usah nyariin iut ah oh ya Mas ayo kita jalan mas Mas Paijo tapi aku udah jalan-jalan semangin Pak emak ayo kemana jalan sama kajiannya sama aku mana ya ayo lemah jalan sama aku aja loh Mas Pena apa yut kompena ngobrol sama Mas Paijo sih tuh kenapa emang ada larangan ngobrol sama Mas Paijo sini Pak mau ngobrol sama Mbak ada apa sih wah kayaknya aku terlalu ganteng nih jadi lebutan mereka berdua Mbak maksudnya Mbak tuh apa sih apa dong ya kan Mbak tau kalau Mas Paijo tuh tunangan aku ya kamu lupa pesen orang tua kita dulu sebelum kamu nikah kan Mbak dulu yang harus nikah loh yut tapi enggak harus Mas Paijo juga Mbak kan ada laki-laki lain bagaimana lagi orang Mbak sukanya sama Mas Paijo kamu aja yang keringin lain lah ya udah Mbak emang aku nih dari kecil selalu ngalah sama Mbak Mbak selalu ngerebut apa yang aku miliki udah harus serang Mbak kamu ambil tuh Mas Paijo hei yut kamu mau kemana yut suka-suka aku mau kemana tuh ambil tuh Mbakku dan ini percetungan dari kamu aku mempulikin apa maksudnya yut kita putus udah Mas gak usah sedih di sini kan ada aku Mas lihat bodi aku juga lebih semok loh Mas udah yuk kita masuk rumah aja yuk tapi udah udah nggak usah tapi-tapi ayo yuk udah masuk 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 Mbak Erna ini keterlaluan dari kecil masa aku yang selalu ngalah dia Mas kita nih kapan tau Mas mau nikah kita tuh nggak usah nikah lebih enak tuh selingkuh aja aku nggak mau Mas kalau selingkuh terus-terusan nanti kebanyakan dosa loh Mas kita Mas nanti suamimu marah gimana kamu tenang aja Mas nanti aku mau bilang baik-baik sama dia kalau aku minta cerai Wah ini disini malah banyak rumput apa kamu ini masih ragu Thomas mau nikahin aku ya aku tuh nggak ragu loh tuh cuma mau mau ngomongnya tuh kebanyakan selingkuh aja loh tapi aku enggak mau Mas kok terus-terusan selingkuh itu kok kayak di safety ya pokoknya aku enggak mau tahu Mas ngeris harus nikahin aku siapa dia ya sekarang sekali aja yang aku nikahin nanti jangan kan satu kali Mas sepuluh kali juga aku layanin kamu beneran kamu ngomong iyalah Mas di safety Hah Mas Agus di safety kamu lagi ngapain dan ini siapa dek bentar ya Mas Acum ya dik Mas aku mau ngomong penting sama kamu Mas mau ngomong apa toh ayo Mas kalau mau ngomong penting kenapa enggak di rumah saja udah Mas kita duduk sini aja dulu Mas Mas ya kamu sayangkan mas sama aku ya saya kamu juga cintakan mas sama aku kalau kamu sayang kamu cinta sama aku izinin aku Mas buat nikah lagi sama Mas Acum masukmu apa tuh dek aku udah nggak sayang mas sama kamu aku pengen ganti suami Mas kok kamu tega atau ngomong gitu gimana ya Mas kerjaan kamu loh Mas cuma nyari rumput buat makan kambing itu juga kami orang Mas gimana kamu buat aku bahagia Mas maka dari itu aku minta izin sama kamu Mas buat nikah lagi Mas kok kamu tega banget tuh dek berlakuan aku seperti itu ya mau gimana lagi Mas daripada dipaksain terus Mas ya kalau memang itu bisa membuat kamu bahagia ya nggak apa-apa dek aku aku rela beneran Mas ya Makasih ya Mas ya udah salah kamu itu aku lagi tuh kamu ikhlaskan Mas ya aku harus ngomong apa kalau itu kemongan kamu Yaudah kalau gitu aku pamit ya Mas kamu jaga diri baik-baik ya Mas ya kau aku selamat menikmati hari ini aku harus cari bikban ini malu aku kalau gak beliin cincin istriku berhenti siapa kamu serahin hp kamu sama kalung apa maksud kamu kamu budek ya serahin hp sama kalung kamu emang kamu siapa berani-beraninya minta barang-barang kamu kok mukanya kayak gak asing ya sini kamu siapa sini tolong tolong lepasin tolong 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 lepasin lepasin hei hei siapa kamu jangan ikutkan campur kamu mau ngapain kamu bukan sana kamu mas mas udah mas jangan kejar mas biarin mbak emang dia siapa tau mbak eh gak tau dia mau merampok hp saya makasih ya mas untung ada mas bisa naruhin aku sama-sama mbak makasih banyak ya mas ya iya mbak gak tau itu siapa orang kok arti kejam kayak gitu ya eh mbak mbak emang mau kemana tuh mbak jalan-jalan cari angin mas oh mbak gak takut kalau masuk angin gitu mbak ah mas ini bisa aja canda mbak emang mas rumahnya mana eh kalau ditanya rumah aku tuh gak punya rumah mbak aku mau cari rumput buat makan kambing kok bisa gak punya rumah rumah ah anu mbak mau cerita malu aku baru saja ada masalah sama istriku dan aku cuma numpang rumah istriku mbak maaf ya mas ya gak apa-apa mbak banyaknya terlalu menditer iya kalau mbak mampir ke rumahku ya mas aku bikinin kopi anggap aja itu sebagai ucapan terima kasih aku tapi mbak beneran mau bikinin aku kopi iya mas makasih ya mbak ya iya mas sama-sama aku juga terima kasih kalau gak ada mas gak tau nasibku kayak apa maaf ya mas ya mbak kalau boleh tau emang mas dicerain istri kenapa ada masalah apa ah katanya sih istriku mau ganti suami mbak hah ganti suami kok kayak baju aja gunta ganti ya begitu kata dia tadi iya aku liat ya mas kok gak sedih sih dicerain istrinya ya karena aku itu terlalu sayang mbak sama istriku kata dia itu kalau hidup sama aku dia gak bahagia makanya aku relain gak apa-apa lah dia bahagia sama orang lain astaga jaman sekarang masih ada ya laki-laki kayak emas jarang-jarang loh laki-laki ditinggal nikah lagi sama istri kayak gitu ikhlasnya ya tapi mau gimana lagi mbak kalau dia ikut aku hidupnya malah menderita aku kasihan itu loh mbak wah lah oh iya mbak kenalan nama mbak siapa oh namanya saya mbak Iyut oh saya akus mbak oh iya ya panggil mas aku saja ya iya mbak ini beneran aku mau dibikinin kopi iya yaudah ya mbak itu sepedaku disitu kok mbak oh iya di bawah sekalian aja ayo mbak iya mas ini loh mbak sepedaku apa mbak nanti daripada capek apa tak boncang aja tak naikin di sini depan kamu ini loh mas ada-ada aja nanti kalau aku jatuh terus aku rusak emang mas bisa menerim iya juga ya mbak yaudah kita jalan kaki sama-sama aja ya lebih enak kayak gini iya mbak akhirnya kelar juga mas gimana urusan tadi tenang mas aku udah minta izin sama suamiku jangan izinin mas aku mau nikahin kamu asal kamu nempatin janji kamu janji yang mana mas ya janji yang 10 ronde tadi oh itu gampang yudah sekarang aja mas ayo ayo mas cepetan masa ini di wakamu ya iya mas tenang aja kan suamiku udah izin nih mas assalamualaikum ayo mas ini mas duduk ayo mas duduk mas bisa aja makan pisang nih kok makan pisang mas iya dibuka terus dibakan iya iya mas aku bukain kamu liatin aja udah buka ya mas wah ternyata bener set kayak pisang dalamnya putih dan mulus eh sabar mas tak enak kalau belum buka semua ya puranya buka gak saya iya ini mas udah set gak tahan nih ya kamu ini gimana sih mas katanya sepuluh ronde baru aja tujuh udah lemes ya besok aku lanjutin 20 ronde aku iya ya mas yudah yuk kita pergi mas aku juga belum ini mubat kuat juga lah alah gaya kamu yuk ya mas kita keluar mas ayo oh iya apalagi mas kita kan pilih mandi kalau enggak kita mandi dulu terus kita lanjutin gaya yang tadi yaudah mas ayo mas ayo akhirnya aku besok nikah sama mas payjo bahagia hati aku ini saya renah apa mas nikahnya dibanding dulu ya minggu depan dulu ya kenapa aku ini akal dapat duit karena minggu depan kok bisa sih aku kan udah senang banget besok nikah mas udah ya aku pergi dulu kamu mau kemana mas kamu kok kayak orang ketakutan sih mas kayak orang dikejar-kejar setan aja kamu itu aku mau cari duduk loh ya tuh ada apa tau kesel aku tuh orang senang-senang bisa mau nikah malah gagal lagi gagal lagi kenapa ya aku deket sama mas ini kok aku tepat debat apaan mungkin mas ini judul aku ya mbak eh ya mas masih jauh gak mbak oh ini rumahnya oh dongong ngacam mbak ini mbak iya ini rumah mbak iya tuh aku malu mbak malu kenapa bakanku kotor mbak alam mas ini kayak apa aja tekil aku mbak gak apa-apa yuk masuk ya beneran mbak iya silahkan masuk ya mbak assalamualaikum assalamualaikum yuk aku bawa apa itu mbak ini lo tanya kok aneh-aneh bawa orang lah orang-orang orang-orang aku bawa pulang mbak jangan menghina loh udah silahkan dulu kayak gini aku bawa pulang yuk mbak orang kayak gitu aku bawa pulang aku malu mbak gak apa-apa mas udah aku masuk dulu ya pulang sini bener kamu jadi orang kok bau banget sih kamu gak pernah mandinya udah tau ini pasti gak pernah mandi ya maaf mbak kalau aku bau aku tuh kerjaannya cuma ngerawat kambing kok mbak pantesan yang dirawat sama yang ngerawat baunya kok sama baunya kambing mbak gak ini loh kalau ngomong di jahat kan mbak ya emang beneran bau kambing kok bau busuk kok sekarang mandi aja dulu ya ini ada baju pasti boleh baju-baju tapi masih layar pakai ya suruh mandi sana biar baunya wangi apa mbak mau mutah oh makasih ya mbak oh makasih ya mbak makasih ya mbak seru cepet seru cepet seru cepet kau banget deh gak boleh kayak gitu lah mbak sama orang mbak jadi orang tuh jangan kayak gitu loh nanti kalau dia sakit hati gimana orang kayak gitu dia apa punya hati tau yut yut orang dekil lah ya gitu kok punya hati gak mungkin mbak ini kok tega sih mbak jangan kayak gitu lah itu orang siapa sih kok kamu belain banget sih mbak tadi tuh pas aku keluar aku hampir kejamretan orang loh mbak terus untung ada mas itu yang nolongin aku makanya aku bawa pulang oh gitu ceritanya jadi kamu jatuh cinta sama si gembel itu bukan jatuh cinta kasih sama manusia ya kita mengucapkan terima kasih lah mbak yaudah ya 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 terserah kamu udah lah mbak ngobrol sama mbak di lama-lama malah darah tinggi aku udah aku mau bikin kopi kamu mau bikin kopi orang itu iya gak cocok kasih air kencing itu loh kencing kambing itu mbak mbak ini kok jahat amat sih sama orang bodoh amat suka-suka mbak kalau ngomong ini loh wah itu bukannya orang-orang asawa tadi kok sekarang beda banget ganteng banget ih mas sini iya bu jangan panggil bu aku lo masih muda panggil dia aja sini duduk sini jangan situ sini sini apa situ bu sini udah sini maaf ya bu iya duduk kamu yang dikit kamu yang dikit tadi kok bisa harumnya kayak gini sih ya namanya habis mandi bu bu lagi jangan panggil bu panggil dek gitu loh oh iya dek habis mandi dek ternyata kalau kamu mandi kamu direwat ganteng juga ya mas ya nama kamu siapa saya agus agus iya kalau dek adik namanya siapa oh nama aku erna oh dek erna emang kamu orang mana aku dari desa sebelah dek kok bisa ketemu sama adik aku juga tadi ah ceritanya panjang mas kamu punya istri belum mas kebetulan mbak aku ini baru aja jadi duda mbak ih pas banget aku lo janda mas kalau duda sama janda dijadikan satu itu kayaknya pas banget loh mas si piang keok mulai peraksi lagi nih apa iya mbak iyalah kamu kenapa yut batuk bukannya batuk tenggoranku sakit denger suara mbak ih kalau denger suara mbak sakit tuh kuping bukan tenggorokan kali ini tenggorokan gisar oh iya mas maaf ya gak ada kopi ini tanya diminum makasih ya mbak iya mbak apa habis ngapain kamu sama mas akus gak ngapa-ngapain cuma ngobrol biasa aja awas ya kalau mbak keraing ngobrol mas akus lagi ih gak gak rayu loh gini aja ukuran yuk kamu ambil lagi sih fajok mbak aku ini udah cukup ngalah ya sama mbak ya jadi kecil loh aku ngalah sama mbak kali ini aku gak bisa mbak ih gak apa-apa loh ternyata dia ganteng loh mbak ini ke gatelan ya udah mas kita bindah aja yuk mobilnya aja disini yuk kemana mbak kamu cari tempat yang aman yuk nanti kamu ke rayu sama mbak aku yang gatelan ini aku kan belum selesai nah tapi tuh muka yang aman ih sebel aku aku gak dapet si ganteng itu rugi juga aku ngerebut si payjo malah sekarang itu dapetnya lebih oke lebih ganteng mana sekarang diajak tukeran gak mau saman sama si gak saman sama well oh itu rumah target itu tapi kok belum keluar ya dia kalau enggak aku tunggu sajalah harus sabar pokoknya kalau lumang saya itu Mas ada padek kamu mau ngajak jalan-jalan aku kok pakai selana pendek sih selana pendek enggak masalah yang penting kantongnya tebal duit banyak udah yuk Mas pas banget targetku keluar Pak ini ada apa ini Pak ini ada apa Pak suami ibu ini Iya ini suami saya Pak gimana Pak suami ibu ini penjahat Bu Pak bener Pak Iya iya suka ngerampok nggak mungkin Pak salah paham ini Pak nggak Pak salah paham salah paham saya ini sudah informasi yang sudah valid babu Pak gimana kamu iya bu makan mana cepet tunjukin jahatnya Pak disana Pak eh cepet jalan cepet Pak itu jalan Pak ibu ikut kamu Pak bodoh banget kami tuh bu suami ini mau aku penjara mau ibu aku penjara nggak mau maksudnya iya Pak cepet jalan Aduh ini harus gimana ini aku harus ke rumah itu nggak tolong ini mana rumahnya Pak jangan kayak gini lho Pak sakit Pak nggak peduli mana ini lho Pak rumahnya ah mas emangnya kamu hari ini nggak kerja Mas emangnya kamu udah habis ya masih sih Mas berapa masih 5 juta Mas ah 5 juta nyantai eh bener itu orangnya iya Pak itu orangnya Pak kamu jangan goblok kamu gimana aja pura-pura kita ini temen Oh iya ayo ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam ini bos orang yang mau beli motor terus kan masih banyak kan ya masih banyak ready dia ya ini orangnya Pak lepasin Pak lepasin suami saya Pak Pak lepasin suami saya Pak mau dibawa kemana suami saya Pak lepasin lepasin suami ibu ini pun naga Hah emang bener Mas iya deh aku cepet Mas jangan dibawa suami saya Mas jangan dibawa jangan dibawa Mas udah ibu di rumah jangan nggak usah ikut Mas lepasin cepet jalan cepet jalan Aduh aku harus minta tolong siapa ini Aduh Mas Agus aku harus minta tolong Mas Agus Mas iya deh Alhamdulillah ya nggak nyangka hidup kita jadi seperti ini yang dulunya kamu dikatakan kami sekarang jadi juragan kami semua ini berkatakan kamu kamu yang selalu ngasih semangat Mas masih begini eh Mas ya ada yang lebih bahagia apa itu aku hampit Mas wah hamil ya ini kira-kira kamu sering makan daging kambing terus makanya aku jadi hamil karena aku sering nyurutuk-nyurutuk kayak kambing ya ha ha hahaha tepuk banget ya masih bingung lu juara minded muhandung anak umum Mas jua yang banyak bersyukur sekali aku suka bersyukur punya istri kami wah kebetulan banget itu si yudirumah Sama suaminya lagi Kamu Aku mencari adik aku si Yud Kamu mencari masak Rasanya manis Kayak manis Tolongnya manis Yud Yud tolongin aku Yud Ada apa Mbak Suamiku masuk penjara Yud Katanya curanmor Yud Mas tolongin aku Mas ini siapa Ini mantan istriku Yang dulu buang aku itu Jadi kamu Mas aku mau sama kamu Kita balikkan lagi ya mas Enak aja gak bisa Itu tukeran aja Mbak Yud Kamu Pak Ijo aku mas Agus Kamu bikin hidup ini cuma main-main ya Mbak ya Tukar-tukar pasangan Gak bisa ya ini akibatnya Mbak Suka mencampakkan laki-laki kayak gitu Kamu juga laki-laki sebaik ini Kamu campakin ini Sekarang kalian nikmati hidup kalian sekarang nih Sekarang udah pulang Gak usah gaguh hidup Kami lagi Udah-udah Udah-udah Maaf Gak usah gaguh hidup lagi Aku gak bisa ngalah lagi Mbak Yud Kok ada ya Iya Kayak gitu Aku gak bisa lagi lah suruh Ngalah lagi sama Mbak Erna Yaudah Yaudah yuk kita masuk yuk Alhamdulillah hidup kita udah bahagia ya Iya mas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.